Kepala BNPB mengunjungi Pulau Bawean yang terdampak gempa bumi di lepas Pantai Tuban. Gempa tersebut berdampak pada 17.564 orang, termasuk 6.277 anak-anak, 8.833 orang dewasa, dan 2.454 lansia. Gempa susulan sebanyak 238 kali menyebabkan evakuasi warga karena trauma dan isu tsunami yang tidak bertanggung jawab. Kerusakan yang terjadi meliputi 2.654 rumah rusak ringan, 1.177 rusak sedang, dan 779 rusak berat, serta kerusakan pada sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, dan gedung. BNPB telah mendirikan posko penanganan darurat dan mengirimkan bantuan untuk warga terdampak. Rumah yang rusak akan dibangun kembali dengan kualitas yang lebih baik, dan rapat koordinasi penanganan pasca gempa akan digelar pada Senin, 25 Maret. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.